Assalamualaikum semuanya Semoga teman-teman sehat selalu ya Kali ini kita akan memasak olahan tahu dan juga telur Menjadi menu super nikmat Pertama-tama siapkan 200 gram tahu yang sudah digoreng Dan 4 butir telur rebus yang sudah digoreng Tips supaya telur gorengnya mulus teman-teman bisa goreng di api besar ya Lalu kita sisihkan dulu Untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih 6 siung bawang merah 5 buah cabai rawit merah 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai 10 buah cabai keriting merah Setengah sendok teh garam Dan kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng Semua bahan ini kita haluskan dulu ya Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu teman-teman bisa panaskan wajan Dan tumis bumbu halusnya Tambahkan 1 batang serai yang sudah digoreng 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sebek Kemudian tumis bumbu halusnya sampai matang dan tanak ya Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga like serta share video ini Supaya video ini makin bermanfaat ya Terima kasih Oke lanjut teman-teman Setelah bumbunya matang dan tanak Teman-teman bisa masukkan 2 sendok makan kecap manis Kita tumis kembali sampai kecapnya harum ya Kemudian teman-teman bisa tambahkan 500 ml air Nah disini aku menggunakan air panas ya Supaya cepat mendidih kembali Jika airnya sudah mendidih Teman-teman bisa masukkan 1,5 sendok makan gula merah 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 30 ml air asam jawa Kita aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata Setelah itu teman-teman bisa masukkan tahu goreng dan telur gorengnya Agar bumbunya lebih meresap Teman-teman bisa ungkep kurang lebih selama 15 menit Menggunakan api kecil ya Nah setelah 15 menit diungkep Ini airnya sudah menyusut ya teman-teman Dan ini akan aku masak lagi selama kurang lebih 5 menit Sampai kuahnya menyusut Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Oke Ini serai nya aku ambil ya teman-teman Supaya ketika diaduk-aduk bumbunya tidak nyiprat Jika rasanya sudah pas dan juga sudah matang Bisa kita angkat dan siap sajikan Mudah sekali kan teman-teman cara buatnya Jangan lupa dicoba resepnya ya Apapun menu masakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman Maturnuun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih